Menanggapi rencana pelaporan tersebut, Denny menghargai langkah yang diambil oleh MK. Denny juga menghargai bahwa MK tidak melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Denny menyebut apa yang dilakukannya sebagai sebuah advokasi publik. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi ya. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra melakui Kelembagaan MK itu pilihan-pilihan yang bijak, terutama pada bagian tidak masuk ke wilayah pelaporan kepolisi, pemidanaan. Jadi menurut saya, menganggap ini sebagai soal etis dan lain-lain, mari kita bicara. Pengawasan publik dalam bentuk berbagai macam cara, salah satunya yang saya lakukan, itu justru harus dilihat sebagai, apa yang sering ingin tersebut sebagai meaningful participation. Khusus untuk MK, menjadi lebih urhen lagi, karena putusannya MK begitu dibacakan tidak punya ruang upaya hukum lain dan langsung mengikat, atau yang dikenal dengan istilah final and binding. Nah, apakah ini kemudian dianggap pelanggaran etik atau tidak? Nah, bukan saya yang menilai. Kalau saya mengatakan ini bagian dari advokasi publik.